Paripurna secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang termasuk tentang perbedaan pendapat soal mundur atau tidaknya anggota DPR, DPRD, dan DPRD ketika maju di pilkada Sebanyak delapan fraksi menerima secara penuh dan dua fraksi lainnya menerima dengan catatan Fraksi yang menerima penuh yakni Hanura, Nasdem, P3, PAN, Partai Golkar, PDIP, PKB, dan Partai Demokorat Sementara yang memberikan catatan adalah Partai Gerinda dan PKS Fraksi PKS menyampaikan dalam intrupsinya di Paripurna tetap menginginkan agar anggota DPR, DPD, dan DPRD tak perlu ngundur saat maju di pilkada PKS lebih setuju jika baik petahana dan anggota Dewan cukup mengambil juti selama kontestasi di pilkada Sementara fraksi Gerinda juga menyampaikan pandangan yang sama dengan fraksi PKS Namun sikap Gerinda lebih lunak dari PKS karena tetap menerima pengesahan undang-undang pilkada dengan catatan Seperti diketahui, sejumlah poin krusial di undang-undang pilkada tak berubah Syarat calon independen tetap sesuai putusan MK Sehingga Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama tetap bisa ikut pilkup DKI jika sudah mengantongi 534 ribu KTP dukungan warga ibu kota Pengesahan RUU pilkada oleh DPR RI mempunyai dampak serius terhadap berbagai pihak Di antaranya anggota DPR RI yang maju dalam pilkada wajib mengundurkan diri Seperti apa dampak yang... Dan kita untuk membahasnya telah hadir Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Luqman Edy Dan kami juga telah tersambung melalui telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggra ini Dan pemirsa kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811-8333-5551 Dan layanan telepon 021-529-00311 Pak Luqman sebelum ke Pak Luqman saya ke Mbak Titi dulu supaya ini amatannya seperti apa Mbak Titi Ya halo, gimana Mas? Selamat pagi Mbak Titi, ini kalau kita melihat RUU pilkada ini apa yang pertama kali ada di benak Mbak Titi Apakah ini sesuai dengan harapan Mbak Titi dan banyak orang atau sebetulnya masih banyak catatan sebetulnya? Ya kalau dari sisi perbaikan, kalau kita bandingkan dengan drast yang disampaikan oleh pemerintah Kita harus secara objektif mengatakan banyak hal-hal yang merupakan perbaikan dan lebih substantif diatur di dalam hasil revisi yang disahkan kemarin Misalnya soal perbaikan rekrutmen petugas pelaksana pemilihan di lapangan Yang kalau kita lihat drast pemerintah kan memang tidak mengatur itu Lalu kemudian di dalam drast revisi disebutkan rekrutmen KPPS, PPS, PPK itu dilakukan secara terbuka Sehingga kita berharap ada perbaikan penyelenggara di tingkat lapangan di masa mendatang Yang kedua soal penguatan komitmen untuk penegakan hukum politik uang Lalu juga perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa Yang sekarang ada pembatasan dan lebih kepastian hukum Jadi kalau sebelum 30 hari penguatan suara masih bisa sengketa Tapi kalau sudah melampaui hamin 30 maka proses sengketa itu sudah harus dihentikan Karena KPU kan harus melanjutkan tahapan Jadi secara geris besar memang banyak kemajuan perbaikan hasil evaluasi yang diakomodir Meski secara substantif pun hal-hal yang kita perbaiki juga mestinya bisa lebih optimal Dan meski dari catatan kami, saya juga sudah sampaikan kepada Pak Lukman Edy Kami juga agak menyayangkan misalnya lolosnya pasal tentang Biaya makan, minum, transport, dan hadiah yang tidak masuk praktik politik uang Walaupun ini nanti bisa dikunci di peraturan KPU Nah harapannya ketika peraturan KPU dibahas Tidak ada kemudian pengaruh-pengaruh untuk lebih melonggarkan lagi Oke, hanya itu yang menjadi catatannya Mbak Diti Ya, ada lagi catatan dan catatan lain Misalnya soal pengesahan peraturan KPU yang wajib Memasukkan kesepakatan dengan Komisi 2 Atau dalam hal ini dengan DPR dan pemerintah Kekhawatiran kami adalah proses yang deadlock ya Karena misalnya kalau bicara soal kesepakatan Sekarang saja ada dua fraksi yang memberikan catatan dan tidak sepakat Nah nanti kalau pembahasan peraturan KPU, peraturan bawah selu Juga tidak bisa mencapai kesepakatan di Komisi 2, di pemerintah, dan DPR Apakah kemudian pengaturan oleh KPU akan berlarut-larut? Belum lagi misalnya kalau taftir politiknya lebih dominan Daripada taftir teknis pelaksanaan di lapangan Ambil contoh soal partai yang mengalami dualisme yang lalu ya Golkar dan P3 Itu kan peraturan KPU aneh ketika misalnya membolehkan pencalonan Asal ada rekom dari dua kepengurusan Nah ini kan salah satu disinyalir Karena memang upaya-upaya mengakomodir rekomendasi dari DPR Itu yang kami khawatirkan masa depan pengaturan oleh KPU ketika rekomendasi dari Komisi 2 itu bersifat mengikat Oke baik, kita minta ini pernyataannya dari Pak Lukman Eby Seperti apa Pak? Ya, memang undang-undang ini makanya membutuhkan waktu hampir satu bulan panjang itu bekerja Karena kalau pemerintah kan terbatas sekali perubahannya itu Ya, hanya mengakomodir semua keputusan MK tentang pilkada serentak tahap pertama itu Kemudian dinormakan di dalam undang-undang ini Kemudian evaluasi juga tidak banyak yang diusulkan perubahan oleh pemerintah terhadap evaluasi pilkada sebelumnya Nah, tetapi ada satu kesepakatan dengan pemerintah bahwa undang-undang ini harus lebih baik Ya, harus lebih baik daripada pemerintah sebelumnya Seharusnya memang seperti itu kan memang Kemudian yang kedua undang-undang ini harus lebih terperinci dibanding undang-undang sebelumnya Sehingga tidak memberikan ruang bagi KPU dan Bawaslu untuk kemudian menafsir ulang Nah, oleh saya itu kemudian kami sepakat ditambah Norma-norma baru ditambah Nah, itulah kemudian muncul seperti yang Mbak Titik bilang tadi Muncul misalnya ketentuan pidana yang lebih lengkap Muncul misalnya peradilan pilkada ini yang lebih lengkap juga, lebih detil Kemudian muncul misalnya soal pengaturan kembali tata cara kampanye dan lain sebagainya Nah, ini sehingga kemudian satu bulan yang diberikan kepada kami untuk membahas panjang itu Ya, akhirnya siang malam kita melakukan pembahasan Draft dari pemerintah memang minim Kemudian usulan dari KPU juga tidak banyak Usulan dari Bawaslu juga tidak banyak Kita kan minta ini usulan Bawaslu mana Usulan dari KPU mana Sehingga kemudian akhirnya panjang yang kita buat Tim perumus dan tim sinkronisasi yang kita buat itu bekerja siang malam Untuk membuat redaksi bahkan titik komanya juga dilakukan pembahasan Yang sebenarnya tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh DPR Cara-cara seperti itu Nah, tapi kalau tadi kan ini disepakati bahwa undang-undang yang sudah disahkan ini Harusnya kan lebih baik daripada yang sebelumnya Tapi ketika ada catatan-catatan Ada beberapa catatan kalau bagi masyarakat itu misalnya Bagaimana manipolitik itu supaya tidak terjadi gitu kan Tapi masih ada hal-hal yang menurut catatan masyarakat Itu juga masih sangat memungkinkan terjadi Jadi begini Semangat undang-undang ini untuk sebuah undang-undang yang anti-monipolitik kuat sekali Kita sadarilah itu Pengalaman di pilkada tahap pertama ini Lebih dari 200 pilkada tidak ditemukan satu pun kasus perkara politik uang Yang mengakibatkan diberikan sanksi kepada pasangan calon Padahal faktualnya di tengah lapangan Itu banyak sekali kita dengar Seperti kentut Kentut di mana-mana tapi Ciumnya, baunya kecium tapi tidak kelihatan Nah, itulah sebabnya kemudian Dari awal kita katakan bahwa selu Kita katakan dalam pilkada tahap pertama ini Tidak bisa berbuat banyak Kita bilang bahwa selunya mandul Kenapa? Tidak ada satu pun perkara yang dimajukan Nah, kemudian Bawaslu mengatakan kepada kita Wah, ini ada kendala regulasi Kewenangan kami terbatas Kenapa terbatas? Karena kami, begitu kami menemukan perkara Kemudian kami bikin laporan Kami harus serahkan kepada sentraga kumdu Nah, sentraga kumdu masuk kepada rezim undang-undang pidana Lama sekali, di situ ada jaksa, di situ ada polisi Nah, oleh itu kemudian Semangat kita untuk anti-monipolitik terhadap undang-undang ini kuat Ada catatan dari Mbak Titi tadi Soal kenapa sebabnya undang-undang ini memberikan peluang Supaya, apa namanya Menghalalkan lah gitu ya, dalam tanda kutip Pemberian dana konsumsi Atau dana makan Atau biaya transportasi Nah, kita melihat Begini Indonesia ini kan luas Negara kesatoran Republik Indonesia ini luas Ada daerah-daerah yang mudah dijangkau Ada daerah-daerah yang sulit sekali dijangkau Saya sudah keliling lah kalau soal itu ya Soal keliling Indonesia ini Desa-desa yang Ketempat pertemuan-pertemuan itu membutuhkan Misalnya satu jam Nah, kalau problem-problem ini tidak diatasi Sehingga nanti kemudian Ketika pasangan calon itu mengumpulkan orang Kemudian memberikan ongkos transportasi Dan memberikan makan Bagi peserta pertemuan itu Ini bisa dianggap sebagai monipolitik Saya kira juga nggak fair Kemudian undang-undang ini Sampai seketat itu Sementara ada Kondisi di lapangan Bahkan budaya kita Di Sumatera misalnya Budaya yang undang orang harus makan Meninggalkan kebun Meninggalkan kebun ya Kalau diundang sehari mereka nggak bisa bekerja Ya seperti petani-petani karet Petani karet itu kerjanya pagi Ya pagi sampai siang Sudah itu kalau dia pagi sampai siang ini Dia dipakai untuk pertemuan Maka dia tidak akan kerja hari itu Nah itu sebetulnya Logika berfikirnya bisa dibalik juga Pak Lukman Edy Yang pertama Jika itu dilakukan bukan di tempat yang remote Sebetulnya orang mudah mencapai tempat Apa namanya undangan Atau Ya apa namanya Kan tidak semua Indonesia seperti itu Betul Yang mudah dicapai Betul Dan yang kedua juga Bahwa Apa namanya Kebudayaan untuk makan-makan juga kan Mungkin dilakukan Bukan di tempat yang budaya makan-makan itu biasa terjadi gitu Dan kalau misalkan di tempat yang remote Kenapa nggak calonnya gitu yang mengunjungi tempat yang remote itu Kalau itu tetap ada Ya kampanye door to door itu tetap diberi kesempatan di dalam Di dalam apa undang-undang ini Nah yang kita masukkan ini kampanye yang ngumpulkan orang Ya kampanye yang ngumpulkan orang Adakah parameternya Artinya adakah batasan di undang-undang itu Bahwa kalau ini dilakukan di tempat yang tidak remote Maka ini bisa dianggap manipolitik Nah itulah yang kita undang-undang ini memberikan Payung juga kepada Di mana daerah-daerah yang masih ada Tata cara yang harus dilakukan Dengan mengeluarkan dana makan Dan mengeluarkan apa namanya Dana transportasi Secara rinci itu Jadi tidak perlu ditafsirkan ulang lagi nanti Atau bagaimana Harus ditafsirkan ulang Karena jumlahnya ini belum ada di sini Batasannya Batasannya ini kita minta kepada Bawaslu Untuk membuat Untuk membuat Peraturan Bawaslu ya Oke Yang dimaksud dengan dana transport itu Berapa maksimal Kemudian yang dimaksud dengan dana makan itu Berapa maksimal Seperti kemarin PKPU juga membuat aturan itu kan Di atas 25 ribu Tidak boleh Saya kira ini bisa ditata lah Yang penting semangat Anti-monopolitiknya kuat Kita juga sebentar Kita akan lanjutkan di segmen Oke Beri tadi Oke 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 Oke